Halo adik-adik semuanya bagaimana kabarnya semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa Semoga sehat selalu ya berjumpa kembali bersama Bu Puspa Ya Bu Puspa mohon maaf baru kelihatan kembali untuk memberikan materi di dalam channel Bali Puspa ini Dalam pertemuan kali ini Bu Puspa membahas materi yang ada di kelas 1 yaitu bertemu dengan kurikulum yang baru Semoga adik-adik semua dapat belajar dengan video yang Bu Puspa berikan Pada kesempatan kali ini Bu Puspa memberikan materi tentang Ramayana di bab 1 Nah dalam materi ini akan ada latihan atau kuis yang Bu Puspa berikan disini Dan Bu harapkan adik-adik semua bisa ikut belajar dari rumah walaupun di sekolah sudah diberikan tentang Ramayana ini Baik kita mulai saja Apakah kalian pernah membaca cerita Ramayana? Ya apakah pernah kalian mendengar cerita Ramayana? Bagaimana sih kisahnya? Atau siapa saja tokoh-tokoh yang ada disana? Ya di dalam video Bu Puspa sebelumnya Sudah Bu Puspa berikan cerita Ramayana ini Nanti bisa dilihat atau di klik di bagian deskripsi Nanti Bu kasih linknya untuk menuju video cerita Ramayana Nah disini Bu harapkan adik-adik semua bisa menceritakan kembali di depan kelas Cerita Ramayana yaitu mengkisahkan apa Nah disini Bu Puspa ulang kembali Apa sih yang dimaksud dengan Ramayana? Ramayana ini adalah cerita kepahlawanan Ramayana ini merupakan bagian dari kitab suci weda Adik-adik semua tahu ya Kitab suci agama Hindu adalah kitab suci weda Ramayana ini menceritakan perjalanan sang Rama Kitab Ramayana ini ditulis oleh Maharshi Walmiki Yang terdiri atas tujuh kanda Ya apa itu kanda? Kanda itu artinya buku ya Setelah pengertian tersebut Mari kita mengenal tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Ramayana Yang pertama adalah tokoh Raja Dasarata Raja Dasarata ini adalah raja dari kerajaan Kosala Ibu kota Ayodhya Raja Dasarata ini memerintah dengan sangat baik Dan selalu menepati janjinya Raja Dasarata ini memiliki empat putra Yang pertama adalah Rama Yaitu dengan ibunya adalah Kosalia Kemudian ada Barata Yaitu ibunya adalah Kekai Untuk Laksmana dan Satrugena adalah anak yang kembar Yaitu ibunya adalah Sumitra Jadi Raja Dasarata ini memiliki tiga istri Yaitu Kosalia, Kekai, dan Sumitra Dari Kosalia memiliki anak yang bernama Rama Dari Kekai memiliki anak bernama Barata Dan dari Sumitra memiliki anak yang kembar Yaitu Laksmana dan Satrugena Ya bu puspa mulai dari Rama ya Rama ini adalah anak tertua Dari Raja Dasarata Rama ini sangat mahir memanah Dan dia menikah dengan Dewi Sita Dan Rama ini juga pernah tinggal di hutan selama 14 tahun Untuk lebih lanjutnya Adik-adik semua bisa menonton video Yang bu puspa berikan sebelumnya Yaitu tentang cerita Ramayana Kemudian yang kedua adalah Barata Barata ini adalah putra kedua dari Raja Dasarata Dan sangat menyayangi Rama Nah ketika Rama diasingkan di hutan Barata yang mencari Rama ke hutan Dan Rama pun meminta Barata untuk menjadi Raja Barata pun memimpin kerajaan Ayodhya Kemudian Laksmana Laksmana adalah putra ketiga dari Raja Dasarata Laksmana dan Satrugena merupakan saudara yang kembar Laksmana ini sangat dekat sekali dengan Sang Rama Nah kemana pun Sang Rama Laksmana ikut ya selalu menjaga Rama Kemudian Satrugena sangat dekat dengan Barata Jadi Satrugena ini yang menemani Barata Laksmana menemani Rama Dan Satrugena menemani Barata Ya sebelum lebih lanjut Bu Puspa berikan kuis nih Bagi adik-adik semua Semoga bisa menambah wawasan kalian Untuk belajar mandiri di rumah ya Nah silahkan adik-adik semua Bantu Bu Puspa untuk menjawab Atau memasangkan jawaban yang benar Dari pernyataan yang sudah ada di sampingnya Nah ini sudah diberikan contoh ya Bahwa saudara yang menemani Rama Tinggal di hutan siapa Ya tadi sudah Bu Puspa jelaskan ya Bu Puspa singgung di depan Bahwa yang menemani Rama Yang selalu ikut dengan Rama Yang setia dengan Rama Yaitu adalah Laksmana ya Nah kita mulai dari Yang pertama Putra tertua Raja Dasarata Ya sudah tadi kita singgung ya Yaitu Rama Nah adik-adik semua bisa Mengikuti di rumah Dengan membuat pernyataan ini Di buku tulis Setelah itu bantu Bu Puspa Untuk menggarisi Atau memasangkan jawaban yang benar Kemudian yang kedua Ibu kota Kerajaan Kosala Ya jadi ibu kotanya adalah Ayodhya Kemudian saudara kembar Laksmana Nah siapakah saudara kembarnya Yaitu Satru Gena Kemudian Yang terakhir Kisah perjalanan Rama Ya apa yang dimaksud dengan Kisah perjalanan Rama Yaitu Rama Yana Nah dimana Rama Yana ini Berasal dari kata Rama dan Ayana Yang artinya Perjalanan suci Rama Nah inilah latihan Bagi adik-adik semua Untuk mengingat Penjelasan yang Bu Puspa Berikan sebelumnya Baik kita lanjutkan Ketokoh berikutnya ya Ada Dewi Sita Ya Dewi Sita ini adalah Putri dari Raja Janaka Yaitu dari Kerajaan Mitila Dewi Sita Seorang putri yang cantik Dan baik hati Nah Sita Menikah dengan Sang Rama Kemudian menemani Rama Di hutan Yaitu saat dihasilkan Di hutan ya Nah suatu hari Sita dibawa lari oleh Rahwana Singkat cerita Rama dapat Menyelamatkan Sita ya Untuk lebih jelasnya Cerita Rama Yana ini Silahkan Dibuka video Bu Puspa sebelumnya Tentang cerita Rama Yana Kemudian ada Subali dan Sugriwa Subali dan Sugriwa ini Bersaudara Subali adalah Raja Kerajaan Kiskinda Namun Subali ini Berbeda pendapat Dengan Sugriwa Sehingga Subali Menyuruh Sugriwa itu Untuk pergi Kemudian Sugriwa ini Bertemu Dengan Rama Saat Sita Diculik oleh Rahwana Sugriwa Bisa Membantu Rama Untuk Mencari Dewi Sita Kemudian Ada Hanoman Hanoman ini Adalah Putra Dari Anjani Yaitu Adik Subali Dan Sugriwa Hanoman ini Sangat Hebat Dan Kuat Saat Diketahui Dewi Sita Dilarikan oleh Rahwana Hanoman Juga Membantu Rama Untuk Mencari Dewi Sita Karena Tempat Dari Diculiknya Dewi Sita Itu Di Seberang Lautan Akhirnya Hanoman Dan Rama Dan Laksmana Serta Monyet-monyet Yang lainnya Membantu Sang Rama Untuk Membuatkan Jembatan Jembatan Yang disebut Dengan Jembatan Situ Bandar Yaitu Gunanya Untuk Menyelamatkan Dewi Sita Kemudian Ada Jatayu Jatayu Ini adalah Seekor Burung Raksasa Jatayu Adalah Sahabat Dari Raja Dasarata Dan Dia Mencoba Menolong Dewi Sita Saat Dibawa Lari Oleh Rahwana Namun Jatayu Ini dapat Dikalahkan Oleh Rahwana Kemudian Datanglah Sampati Yaitu Seekor Burung Raksasa Yaitu Kakak Dari Jatayu Dan Bertemu Dengan Rama Nah Sampati Inilah Yang Memberitahu Dimana Sita Berada Akhirnya Rama Mengetahui Sita Berada Di Alengka Yaitu Kerajaan Dari Raja Rahwana Nah Kerajaan Alengka Ini Berada Di Seberang Lautan Nah Itulah Tadi Hanuman Yang Membantu Untuk Membuat Jembatan Yaitu Jembatan Situ Banda Kemudian Rahwana Yaitu Adalah Raja Alengka Rahwana Ini Adalah Tokoh Yang Sangat Sakti Namun Tidak Digunakan Untuk Berbuat Baik Rahwana Ini Ingin Menguasai Dunia Dan Ingin Membawa Lari Sita Karena Sangat Menginginkan Dewi Sita Ya Nah Sesampainya Rama Di Kerajaan Alengka Yaitu Kerajaannya Si Rahwana Akhirnya Rama Bertarung Dengan Rahwana Yaitu Tetap Dengan Bantuan Laksmana Dan Hanuman Nah Setelah Bertarung Akhirnya Rahwana Ini Dapat Dikalahkan Oleh Rama Sehingga Dewi Sita Dapat Kem Balik Ke Rama Yaitu Tadi Tokoh-tokoh Yang ada Dalam Kisah Rama Yana Setelah itu Ibu Kasih Latihan Lagi Nah Disini Kita Akan Bahas Sebelum Itu Adik-adik Semua Bisa Mengikuti Di Rumah Dengan Cara Menulis Atau Membuat Kotak-kotak Seperti Yang Ada Di Gambar Ini Nah Disini Suruhannya Adalah Mencari Kata-kata Yang Ada Kotak-kotak Warna Ungu Ini Nah Disini Yang Sudah Dicari Adalah Kosala Ketika Adik-adik Semua Mendapatkan Kata Yang Diinginkan Di Atasnya Dilingkari Atau Di Garisi Nah Yang Pertama Kita Langsung Saja Ya Yaitu Rama Nah Silahkan Cari Kata Rama Di Antara Huruf-huruf Yang Sudah Di Aca Ini Nah Disini Buku Spas Sudah Menemukan Ya Nah Ini Kata Rama Silahkan Dicoret Di Atasnya Kemudian Yang Kedua Adalah Jatayu Di Bawahnya Kosala Kemudian Hanuman Paling Bawah Di Bawahnya Rama Kemudian Lurus Ke Samping Kanan Hanuman Kemudian Sita Sita Kemudian Yang Terakhir Adalah Rahwana Nah Ini Sudah Jelas Sekali Ya Paling Atas Rahwana Nah Semoga Latihan Ini Bisa Bermanfaat Bagi Adik Semua Di Rumah Untuk Belajar Mandiri Di Rumah Serta Bagi Guru-guru Yang Membutuhkan Referensi Referensi Pembelajaran Di Kelas Ataupun Dari Rumah Ya Karena Sekarang Adik-adik semua Sudah belajar Kembali Di Sekolah Dan Untuk Di Rumah Silahkan Adik-adik semua Bisa Belajari Video Dari Bukus Bah Tentang Ramayana Ya Bu Ucapkan Terima Kasih Selamat Belajar Semoga Kalian Menjadi Anak Yang Cerdas Dan Berbudi Pakerti Yang Luhur Akhir Kata Bu Ucapkan Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Sampai